Intro Artis Rizky Bilar akan dipanggil polisi untuk dimintai keterangan terkait kasus kerumunan yang melibatkan dirinya. Sebelumnya acara pembukaan restoran milik pesinetron ini dibubarkan karena menimbulkan kerumunan. Kasus kerumunan dalam acara pembukaan restoran milik artis Rizky Bilar berbuntut panjang. Pusat disegel sementara, polisi berencana memanggil Rizky dalam waktu dekat. Tiga saksi juga telah diperiksa polisi dalam kasus ini. Sementara dari kita, masih kita melakukan penyelidikan apakah ada pidana berkait dengan pelanggaran prokesnya. Masih kita lakukan penyelidikan. Jadi sementara ini baru tiga orang yang sudah kita minta keterangannya berkait dengan klarifikasi. Masih dalam proses penyelidikan. Sebelumnya, ratusan penggemar berkerumun dalam acara pembukaan restoran pesinetron Rizky Bilar di kawasan Tanjung Gerai, Jakarta Barat pada 7 Februari lalu. Namun kerumunan ini dibubarkan satu OPP karena menimbulkan kemajutan dan melanggar protokol sehatan. Restoran ini pun disegel sementara sesuai aturan PPKM. Setahun sudah pandemi COVID-19 melanda Indonesia dan berdampak pada setiap sendi kehidupan warga termasuk para musisi. Ya, dan hari ini bertempatan dengan Hari Musik Nasional 9 Maret. Para musisi dipaksa putar otak dan bahkan beralih profesi demi bertahan di tengah lilitan pandemi. Berubah demi bertahan. Itulah yang dilakukan pemilik event organizer musik Bayus Fara. Hantaman pandemi yang membuat jadwal konser musik ditangguhkan memaksa pemilik usaha banting setir. Dari penyelenggara konser, jadi pedagang sayuran lewat media sosial. Meski sempat mengalami kesulitan saat memulai merintis bisnis penjualan sayur secara online, perlahan tapi pasti, segar sefara, nama perusahaan rintisan barunya dapat bertahan. Kualitas produk yang segar dan bersih menjadi andalan untuk bersaing. Biasanya kita di sound system itu sudah terbiasa belajar cepat di lapangan lah ketika ada troubleshoot atau apa segala macamnya. Jadi untuk di sayur pun tidak terlalu, ya ada kesalahan sedikit-sedikit tapi tidak terlalu parah. Cepatlah kita untuk belajannya. Padahal kan sehari-hari juga kita ketemu yang namanya sayuran, tahulah sedikit-sedikit banyak. Kedepannya setelah covid berakhir ya, segar suara pun tetap ada, bayu suara pun tetap ada. Dengan bagiannya masing-masing yang lebih bisa diandalkan di sound system ya, mereka lebih di sound system sebagian pun ada yang disegar suara. Biar makin banyak juga kan jadinya lapangan pekerjaan buat yang lain. Meski masih ada kesempatan untuk menggelar konser secara drive-in, namun perputaran uang di bisnis musik saat pandemi tak lagi mampu diandalkan untuk bertahan hidup. Karenanya, musisi dan pelaku usaha di dunia musik harus tetap merumutar otak untuk bisa bertahan, sembari memilih kesempatan untuk kembali bangkit dan menggelorakan semangat lewat musik. Tim Liputan AI News melaporkan. Ya ini memang sebuah dampak yang memang paling dirasakan juga terhadap para musisi, karena mungkin kalau sebelum pandemi hari-harinya diisi dengan rekaman atau off-air, konser di sana-sini. Ketemu dengan banyak penonton. Betul, dan pemasukan juga dari situ memang setiap harinya kan, kalau konser setiap hari mungkin juga atau off-air tadi, disitulah pemasukan mereka. Tapi selama pandemi tidak ada kerumunan seperti itu, konser seperti itu dilarang. Dan inilah yang tentunya menjadi permasalahan dari teman-teman musisi. Di 9 Maret hari ini yang diperingati sebagai Hari Musik Nasional. Lalu seperti apa industri musik nasional di tengah pandemi? Apa jalan keluar yang saat ini tengah dijalankan oleh para musisi? Kita coba bergabung dengan salah satu penyanyi tanah air, ada Mbak Astrid melalui sambungan telepon. Selamat siang Mbak Astrid, selamat hari musik. Selamat siang, selamat hari musik. Selamat hari musik nasional Mbak Astrid. Mbak Astrid, satu tahun masa pandemi ini, apa yang dilakukan oleh teman-teman musisi untuk menyiasati masalah yang tengah dihadapi? Ya, ya pastinya ini hantaman buat kita semua ya, gitu. Apalagi musisi gitu, pasti di masa ini masa yang sulit gitu. Cuman kita harus bisa bertahan, beradaptasi. Misalnya kayak kemarin yang aku lakukan satu tahun yang lalu, aku beradaptasi gimana caranya? Udah harus rekaman nih, tapi karena kita waktu itu gak boleh keluar, gak boleh kemana-mana ya, akhirnya rekamannya di rumah, gimana caranya. Terus habis itu ada konser nih, gimana? Oh kita bisa lewat aplikasi Zoom atau virtual concert lah, apa dan sebagainya. Jadi berusaha bertahan dengan situasi yang sekarang, gitu. Baik, Mbak Astrid ini cara bertahan, tadi kan Mbak Astrid bilang ngomongin soal konser, ini gak biasa sepertinya konser virtual. Ini bagaimana sih menjalaninya, apalagi teman-teman musisi yang lain, ini bagaimana untuk menjalani konser di tengah pandemi ini? Ya pastinya emang agak seru ya, gitu. Kita kalau konser itu bertemu secara langsung dengan penonton, terus nyanyi bareng, dan sebagainya. Sedangkan yang selama ini kita hadapi adalah yang harus kita lakukan, ya gimana lagi, gitu ya. Itu adalah virtual, gitu. Jadi kita cuma hanya ada layar green screen di belakang, dengan kamera, beberapa kamera, udah itu aja, gitu. Nah, dengan kekurangan seperti itu, konser virtual, dengan benar-benar konser secara tatap muka, Mbak Astrid, sebenarnya masih ada, tidak sih, penonton yang mau membayar ketika ada konser virtual yang digelar oleh teman-teman musisi? Kalau aku, Astrid, tidak mengalami itu ya. Ini lebih kayak virtual konsernya, lebih gathering, gitu ya. Yang apa, yang small, 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 cuman company aja, gitu. Tapi kalau yang selama ini aku pernah dengar dan tahu, gitu ya, ada juga sih yang seperti itu, gitu. Tapi mungkin ya tidak banyak ya, gitu, itu aja. Tidak banyak yang mau membayar untuk ikutan, gitu. Tapi ada, gitu. Artinya memang harus terbiasa ya, dengan hal-hal yang memang di tengah pandemi ini. Nah, kalau untuk, seperti apa sih wajah baru musik Indonesia ini di era digital, selain tadi, begitu ada konser virtual, apa tantangannya, Mbak Astrid? Ya, mungkin ini adalah tantangan yang kita musisi itu mungkin lebih melek, ya. Melek lagi dengan, apa, platform digital yang ada di, yang sekarang ada di sini, gitu ya. Maksudnya, meleknya tuh, melek informasi mengenai, sekarang banyak sekali platform digital yang memang dimonetize, gitu ya. Ya, selain YouTube, kalau YouTube udah lama sekali ya, gitu. Tapi ada sekarang mulai lagi TikTok, gitu ya. Ada lagi Facebook juga mulai dimonetize, gitu. Ada beberapa platform-platform yang mungkin nggak banyak musisi tahu, gitu. Jadi, setiap penggunaan lagu kita, gitu ya, di salah satu platform itu, itu ada, ada istilahnya, ada royaltinya, gitu. Ya, mungkin ini bisa jadi salah satu, apa ya, bagian tambahan, pemasukan, ya, selain dengan secara, apa, off air, gitu ya. Ya, kita sih pengennya sih tetap, apa, berharapnya ini situasinya kembali membaik lagi, gitu ya, walaupun mungkin susah ya, dengan, tapi mungkin dengan adanya vaksin, dengan adanya ini ya, kita berharapnya, sangat berharap besar sih dengan itu. Itu sudah mulai ada perizinan. Ya, mungkin pastinya kita akan melakukan konser yang secara langsung tapak muka, gitu ya. Tapi dengan, apa, kondisi yang benar-benar, apa, taat dengan protokol kesehatan, gitu. Gimana caranya, gitu. Itu sih. Baik. Kalau terakhir, Mbak Asrit, apalagi selain mungkin teman-teman musisi yang harus melek dengan sistem monitas tadi, misalnya. Apalagi harapan ada. Mungkin kepada pemerintah juga yang turut andil, mungkin untuk membesarkan juga, membantu teman-teman musisi. Apa harapan, Mbak Asrit? Ya, ya, mungkin sama dengan kebanyakan musisi. Kemarin sudah sempat melakukan surat terbuka ya, kepada Bapak Presiden ya, untuk, apa, memperhatikan kembali industri kreatif kita ini, gitu ya. Ya, mungkin itu tadi, dengan membuka perizinan lagi, tapi dengan syarat-syarat yang sangat ketat, gitu ya. Jadi, supaya kita bisa bangkit lagi, gitu loh. Bangkit lagi, bisa, apa ya, konser lagi ya. Karena terus terang, ya, satu tahun kangen banget sih sebetulnya, gitu ya. Semoga aja kita segera diperhatikan, dan benar-benar dilakukan, gitu. Baik, perhatian pemerintah terhadap pekerja seni, baik itu film, dan juga musik hari ini dalam rangka Hari Musik Nasional. Terima kasih, Mbak Asadid, sudah bergabung bersama kami. Pemirsa Vision Plus kembali menghadirkan kejutan spesial bagi para penggunanya. Layanan media streaming digital milik MNC Group ini kembali merilis dan menayangkan secara eksklusif original series yang digemari pemirsa di rumah. Kali ini, Vision Plus akan memproduksi series bercenrek kaum milenial berjudul The Intern. Setelah sukses dengan original series Twisted, Disconnected dan skripsik, Vision Plus kembali memproduksi series baru berjudul The Intern. Tayangan bergenre drama percintaan dan persahabatan ini menceritakan tentang seorang mahasiswa semester akhir yang berkesempatan magang di sebuah perusahaan startup e-commerce di Jakarta. Diperankan oleh aktor dan aktris muda berbakat, series The Intern menjadi kolaborasi antara Vision Plus dan DFT sebagai latar belakang tempat cerita yang sangat berhubungan dengan kehidupan anak muda saat ini. Tapi untuk konten Indonesia, sebuah karya yang dari tanah air gitu, belum ada satu platform yang bisa menggarap itu semua gitu. Jadi itu adalah harapan kita dari Vision Plus untuk memperkembangkan konsep-konsep anak muda yang ini. Kerjasamanya lebih dari DFTing itu di dalam alur ceritanya daripada The Intern sendiri. Seperti itu sih. Yang pastinya support dari segi wardrobe dan mungkin juga input-input untuk dari segi ceritanya juga untuk The Intern. Ayo segera unduh aplikasi Vision Plus di smartphone Anda dan nikmati original series The Intern serta beragam fitur menarik lainnya. Bagi pengguna baru Vision Plus yang tidak berbayar, Anda juga dapat menikmati 41 channel yang bisa disaksikan gratis yakni channel TV free to air dan channel dengan jenre news, religi, dan free international channels. Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!